Jumat pagi bertempat di ruang kerjanya, pejabat sementara Gubernur Jambi Restuarni Daud bersama Forkompibda Provinsi Jambi mengikuti langsung video conference bersama Menko Puluhkam Mahfud MD. Dalam rangka rapat koordinasi analisis evaluasi pelaksanaan pembelian Kepala Daerah Serentak tahun 2020. Rangkori dipimpin Menko Puluhkam Mahfud MD ini turut dihadiri Mendagri, Kepala BNPB, Bawaslu, KPU, Jaksa Agung, dan BIN. Menko Puluhkam Mahfud MD dalam pemaparan yang menyampaikan, berdasarkan evaluasi masih terjadi pelanggaran protokol kesehatan oleh tim kampanye maupun masa. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat bersikap tegas tanpa pandang bulu. Selain itu, jika ada pelanggaran yang sifatnya pidana dan mengganggu, diteruskan untuk memberikan efek jerat. Sementara PJS Gubernur Jambi Restuarni Daud mengatakan, pemerintah bersama Forkompibda dan seluruh pihak terkait bersinergi mendukung penyukseskan Pilkada Serentak tahun 2020. Dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi tentu akan mengedepankan langkah persuasif pencegahan. Restuarni berharap Pilkada di Provinsi Jambi dapat berjalan lancar dan aman dari pandemi COVID-19. Bersama-sama jajaran Forkompibda akan memperkuat upaya-upaya mitigatif. Kita akan mendorong langkah-langkah untuk pencegahan. Dan kemudian pelaksanaan di lapangan, kita akan mengedepankan atau lebih mengutamakan aspek persuasifnya. Ini akan dilaksanakan bersama-sama. Dan yang terakhir, ya progresif untuk menegakkan hukum, manakala itu diperlukan. Tetapi yang paling utama adalah mendorong pencegahan.